Ya, selamat datang teman-teman kembali lagi di channel detektif instagram Kali ini saya mau sharing cara order dropship di Tokopedia via handphone Apakah di marketplace lain seperti Bukalapa, Shopee, dan lain-lain tidak bisa order dengan sistem dropship? Bisa, hanya saja karena saya lebih suka dan biasanya pakai Tokopedia Maka kali ini tutorialnya order dropship di Tokopedia Untuk Tokopedia dan Shopee sama-sama mempunyai fitur dropship Jadi saat kita order lalu mengaktifkan fitur tersebut Maka seller akan tahu kalau orderan kita dropship Sedangkan di Bukalapa, kita harus chat atau inbox seller dahulu untuk meminta izin dan info kalau orderan kita adalah dropship Di Bukalapa, jika kita sudah mendapatkan izin dropship Maka saat order kita tinggal tulis di catatan untuk penjual Bawa orderan dropship dan jangan lupa menginfokan nama dan kontak kita Seller-seller yang tidak aman dropship Biasanya mengirimkan nota dalam paket Tetap mengirimkan nama pengirimnya adalah nama toko seller Atau bisa juga mengirimkan stiker-stiker toko atau label-label toko Tentunya toko si suppliernya Jadi pembeli akan tahu kalau itu bukan dari toko kita Memastikan seller aman dropship Caranya bisa dengan mencoba order produknya Lalu dikirim ke alamat kita sendiri Jangan lupa aktifkan fitur dropshipnya Nah, biar gak kelamaan teman-teman bisa langsung aja lihat tutorial order dropship via handphone di Tokopedia berikut ini Oke, saya anggap teman-teman sudah memiliki aplikasi Tokopedia di HP-nya masing-masing Langsung kita buka saja Lalu kita pilih produk mana yang akan kita order Nah, jika kita hanya ingin membeli satu jenis produk di sebuah toko Kita bisa klik beli sekarang Tapi jika kita ingin membeli lebih dari satu jenis produk Bisa kita tambahkan dulu ke keranjang Jangan lupa untuk mengisikan catatan penjual jika diperlukan Misalnya warna atau ukuran Jika sudah, bisa klik tambah ke keranjang Lalu kita pilih Maaf ini kelewatan ya Kita pilih produk yang lain di toko yang sama ya Tambahkan ke keranjang Lalu kita klik logo keranjang Logo troli di atas kanan atas ini Kita cek dulu orderan kita Apakah sudah benar Jika ada yang perlu ditambahkan bisa kita tulis catatan untuk penjualnya Misalnya warna atau ukuran ya Jika semuanya sudah tepat, sudah benar, kita bisa langsung klik check out Lalu kita isikan alamatnya Alamat pembeli Caranya dengan klik logo plus di pojok kanan atas untuk menambahkan alamat baru Label alamat kita isikan dropship saja Nama bisa kita isikan nama pembeli kita Ini hanya contoh ya Ini harus tepat semua sesuai dengan alamat yang diberikan si pembeli Supaya nanti alamatnya enggak nyasar ke alamat lain Nomor telepon pembelinya juga Terus kita isikan Jika semuanya sudah tepat, kita klik simpan Kita pilih tadi yang barusan kita isi Selanjutnya kita pilih ekspedisi yang akan kita pakai Ekspedisi itu adalah paket pengiriman ya Kita bisa pilih durasinya dahulu Dua atau empat hari misalnya Disini kita bisa ubah lagi ya Tapi karena seller hanya menyediakan ini ya kita pilih ini Ya ini asuransi pengiriman kalau untuk dropship bisa dihilangkan Tandanya karena jika kita klik ini asuransi pengiriman maka nanti seller harus menyerahkan nota yang berisi harga-harga asli dari barangnya Ini tujuannya untuk menghitung biaya ganti rugi Kalau paketnya hilang atau rusak Dalam perjalanan Maka supaya tidak mengirimkan nota yang asli kita hilangkan saja centang di asuransi pengirimannya Selanjutnya kita bisa klik dropshipper Ini dia menu yang menu yang saya maksud tadi Bisa kita isi nama toko kita Dan nomor hp kita Jika sudah semuanya bisa kita langsung klik bayar Klik bayar Nah ini kita bisa pilih metode pembayaran yang akan kita pakai Yang direkomendasikan yang menggunakan virtual account Misalnya BRIVA Atau BCA virtual account Atau mandiri virtual account Perbedaannya dengan transfer yang lain Maksudnya dengan pembayaran yang lain Kalau pembayaran lain itu verifikasinya menunggu Atau verifikasi manual Tapi kalau virtual account bisa langsung otomatis Jadi saat kita melakukan pembayaran Saat itu juga sistemnya terverifikasi Ordernya terverifikasi di sistem Dan sudah masuk ke sellernya Tapi kalau kita pilih yang lain ini Misalnya transfer ATM Transfer Indomaret Misalnya Alfamart dan lain-lain Itu kita harus verifikasi manual Jadi saran saya menggunakan virtual account Kita misalnya pilih BCA Klik bayar Nah di menu ini Kita bisa langsung salin nomor virtual account kita Lalu kita transfer menggunakan e-banking Bank banking kita Kalau BCA itu menunya transfer Kemudian transfer virtual account Kita masukkan nomornya ini Dan jumlah yang harus dibayar Selesai kita melakukan pembayaran Saat itu juga orderan kita diterima oleh seller Untuk cek status orderan kita Di Tokopedia kita bisa klik lonceng di pojok kanan atas Nah disini ada beberapa menu Yang pertama menunggu pembayaran Ini adalah orderan yang baru saja kita lakukan Yang belum kita bayar Belum kita lakukan pembayaran Sebaiknya setelah satu kali order Bisa langsung kita lakukan pembayaran Supaya tidak menumpuk Dan di menu menumpuk konfirmasi Ini adalah orderan yang sudah kita bayar Sudah masuk ke sistem Tokopedia Tapi belum diproses oleh si seller Lalu pesanan diproses adalah Pesanan yang sudah diproses oleh si seller Sudah di packing atau sudah dimulai proses Yang berikutnya sedang dikirim adalah Paket kita yang sudah dikirimkan si seller ke ekspedisi Di menu ini kita akan mengetahui nomor resi Yang sudah di input oleh si seller Jika kita dropship Kita bisa mulai menginfokan nomor resinya Ke customer kita Menu selanjutnya Ada sampai tujuan Ini artinya paket sudah diterima oleh si pembeli Nah ini wajib kita konfirmasi ke pembeli Apakah benar-benar sudah diterima Lalu apakah produknya sesuai Bukan tidak salah warna Tidak ada kendala yang lain Kalau ada kendala lain bisa kita tanyakan ke sellernya Sebaiknya seperti apa Dan jika si sellernya nanti tidak kooperatif Tidak responsif Kita bisa klik komplain di menunya Untuk mengajukan komplain ke sistem Tokopedia Jadi nanti akan dibantu oleh admin atau CS dari Tokopedia Nah saya kira cukup teman-teman untuk video kali ini Yaitu cara order dropship di Tokopedia dengan handphone Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih